Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor satu di Indonesia, masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui, di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia, buk ngergani. Bapak Presiden kita, Bapak Jukowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan membawa terima kasih maturnuhun menjadi kehidupan sehari-hari. Bila mana kita mengerti, terima kasih kepada para ulama, para awliya, pewaris Nabi SAW, lebih-lebih kita terhadap baginda Nabi SAW. Kita mengapa syukur di dalam maulidin Nabi? Karena kita sebab mendapatkan al-iman wal-islam, tanpa sebab mengenal badan beriman kepada baginda Nabi, mana mungkin kita bisa memisahkan ma'abainal halali wal-haram. Tanpa sebab kita mengenal, beriman kepada baginda Nabi SAW. Tidak bisa membedakan ma'abainal haqib al-batil. Dengan sebab kita tidak mengenal baginda Nabi SAW. Kita tidak mengerti Al-Quran dan isinya Al-Quran. Tapi sebab mengenal kepada para beliau, khususnya mengenal baginda Nabi SAW, kita tahu Al-Quran, istimewanya Al-Quran, dalamnya isi Al-Quran. sebab ada sunnah, sunnah Nabi SAW. Dan kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada guru-gurunya, dan mempunyai akhlak yang baik, budi bekerti yang baik. Sebab kita kenal baginda Nabi SAW. Dan tidak cukup itu saja. Bahkan besok, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, di dalam kubur pertama yang ditanyakan adalah, bukannya apa-apa, bukan siapa-siapa. Ditanyakan pertama kali, Araftah Muhammad dan apakah kenal kamu sama Muhammad? Jadi jangan sembarangan. Kalau ditanya kita mengerti atau kenal dan beriman, pasti bisa menjawab soal kubur. Merobuka, mesti menjawab, Allahu Rabbi, itu tambah bukti kenal kita kepada baginda Nabi SAW. Sampai kepada pertanyaan, Waman Nabi Yuka? Bukan sekadar kenal keimanan kepada Rasulullah SAW, tapi kita kenal apa yang telah disampaikan. Kenal lebih lanjut. Dan lain sebagainya, pertanyaan di kubur, kenal dahulu, siapa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW? Karena ahlaknya, budi pekertinya, dibuji oleh Allah Ta'ala, wa inna kala'an la khulukin, adim. Dan seorang utusan, bukan terus diutus, tidak, tapi sifat-sifatnya, Allah Ta'ala yang menciptakan, memberi tahu kepada orang-orang yang beriman. Apa buktinya? Lakot ja'akum Rasulullah min angfusikum azizun alaihima anittum harizun alaikum bilmuminina ra'u ra'u furrahim. Corot Jawa ini, nafsir ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, rotwanger. Lakot teman-teman, wah, bahasa Indonesia ini apa ini? Lakot teman-teman yang sunneka akan, wah, sikit dunia ruwet, ini orang kebenaran. Komarang siriamu, menusoh lanjir. Rasulun, lu ini, orang sekadar Rasulun, badan. Malah, nek mawes ibn wa abbas, badan min angfusikum, ditabdilaki. Min angfasikum. Artinya, manusia, bukan manusia biasa, manusia luar biasa. bukti ini apa, bukti ini apa, ini kurang. Siji, kul, kalimah kul, mustimewa. Kuli langsung, kanggu kanjeng nabi, dudukulonikun terimau, kul terus, dawe otoh ta'ala, maka ten, sakit ngoten, ning kudu melalui pintu, kul, nikusimpen, singkeparingan wahyu, kanjeng nabi, dudukawak edhe, wih, jadi kita menyampaikan, sing didawi, kul, ya iku kanjeng nabi, sallallahu alihi, seolah-olah, nek dewin dalil, menukali mahkulku, awakin dewi, sing diperintah, dining Allah ta'ala, orang melalui pintu, nisih, seolah-olah, iku kanjeng, sallallahu alihi, bahalihi wassalamu, manusia pilihan, apa di antara ini, ini jiru ini, Qur'an, kurau, no sing kanjeng nabi, dundang langsung, nganggu kalimatun, nida, ya Muhammad, niluru woni, na'ono, winten kau lir khobar, wama Muhammadun, illa rasul, Muhammadun rasulullah, walladina ma'ahu asidda, wa'alal kufar, ilahi rilayat, kabeh khobar, tapi winten kalimat, sing nganggu nida, orang eneng kalimat, ya Muhammad, atau ya Ahmad, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudathir, ya muzamil, boleh, mau ngatakan, itu kan manusia biasa, ini kanjeng nabi manusia biasa, jura wa'i dewi ku apa, yang ngepi manusia biasa, kanjeng nabi berlian, awa'i dewi, kerikil, lah kalimat-kalimat sing ngangkat, datang kanjeng nabi, ini ku bukan sekadar, mutlak kanjeng nabi kemawan, tapi dados iktibar, contoh kanjeng kita, tidak nyepelekan sesama kita, sebab ngundang pangkat seseorang, meningkatkan kewibawaan sing ngundang, lu kok iso ini ngono, itu wong akhlak, wong adhabe, tinggal milih hai, contoh sing gampang, ngono pak RT, RT ini seh nom, ya umur-umurannya aduh, pantar ini umpamane anakku, dumai seh nom, tapi wis oleh kepercayaan masyarakat, DDRT, RW, hormatono ibu, margo oleh kepercayaan. Langundang, nek kepernayaanak, na RT, mas RT so, DRT so, kepangkatan ini diangkat, mas ngundangin lo, mumpamane korang, ngurang RT ini arani, sopanyun sewu, mas bagiyo, mas fulan, monggo, saya. Pasti kampungnya akan berwibawa, margo ini nopo, sing dituwa ake diregani, lani sing dituwa ake, orang diregani, dia ngomong nopo, timbulnya tidak aman, dan sebagainya, margo, sing dituwa ake, wiso raeneng, wibawah ini. luka lima, ngundangin lo, semaini lo. Nah RT. Kangga wong awam, lo iku wong sing berpengaruhi, karo hormat, karo RT ini aja semuano, padahal pantas, sesak anak ini, kok semuano hormati, ini anu wong sing ini kok, wiso sembarangan, panggilan itu sudah sejauh itu. Walau kan, saya jangan anak kita, sekolah terkadang, di sekolah SD, sekolah SD, SD, no potanawiyah, guru ini sehno. Terkadang saya merasa, orang berpengaruh, ilmunya lebih, nganggepen, pengaruh Ustadi, arani sopo, fulandundang, fulanto, tidak memberi contoh, kepada anaknya, lu abah gue, ngundang usuh, guru gue rawani, seharani kok, Pak Ustaz, bagaimana anak kita? Takut, merwibawa Ustaz, ya karena apa? Bapaknya memberikan contoh, kepada anaknya. Ini kok beda dong? Naik. Siapa presiden kita? Jukowi. Jukowi, kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor satu di Indonesia, masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui, di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia, buk ngergani. Bapak presiden kita, Bapak Jukowi. Dengan demikian, kalau kita rakyat mengangkat nama orang nomor satunya, dampak yang paling istimewa, pengaruh luar negeri terhadap Indonesia, coba main-main gue karu Indonesia, rakyat yang ngundang karu pemimpinannya, orang sembarangan. bagaimana kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Muhammad berkata, Muhammad Sopo. Sama seperti kita, toko sama-sama, kanjeng Nabi Uraunah ayang-ayangi, sampai kenang lampu, kanjeng Nabi seringi, mau norai ini ngayang-ayangi, sampai si kalah karu lampu, pemeni kalau seringi, jaluk bodoh, nemu pirang berkoro. luar negeri lah, ini masalahnya. kanjeng Nabi ini tindak, yang jangkai obon, itu tetap kalah cepat, karu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ngungkuli. Duri kanjeng Nabi ini kemejono, orang dur, orang dhe, ini lamonti jajari, orang yang paling dur, ini hijas, orang meter tetap duur kanjeng Nabi, sak tampel. Dijajari, karu wong sing ngukuk rani, duur satus pitong puluh, satus widak limau, tetap duur kanjeng Nabi, sak tampel. Podoh. Podoh mbak ten? Ten podoh. Keringetan kanjeng Nabi, nanti lenggah, tindalam mesin di nabu bakar, seke meringet ngeflek, wenten tembok, seulan wang ini, mbak ten nical. Niku kanjeng Nabi, podoh. Ngawain diwi peti, campur peti, bawang-bawang, sampai tekan kolayu, campuran, sing mambu jengkol, sing mambu peti. Podoh. Niku lah. Niki sik fisik, ma'wah. Pandangan ini pun, cedak, cedek. Atau adoh, niku podoh, nik kanjeng Nabi, nik apa, dewi kan urah. Pepiringan ini pun kanjeng Nabi, adoh, utawa cedak. Podoh. Niku lah, pandangan ini, selawih meter, ma'wah. Napa malih pun, tambah umur, pun mokten ya ini, niku sapa ya, koko ya, pun itik. Manggung ini bareng loh. Kanjeng Nabi, niku, bodoh. Lah, niku. Ma'ashirul muslimina, rahimakumullah. Niki sik baru, fisik. Lanapa malih tingkat makumatil, irhasipun, mujizahipun, wes akura cerita, ngkau dengepi berlebihan. Ngomten kitab Anwaril Muhammadiyah, kagunganipun, Syekh Yusuf bin Ismail, Nabhanu, kandeles menten. Belomten kitab-kitab sanesipun, Ashifah, Duril Mandud, Mandum, ngomten malih, saadatud darin, assolat ala syaidil kaunen, ngupas masalah selawat, luar biasa. Lah niku. Niku potisipatir. Rasuluh, min anfu, sikum, utawa, min anfa, sikum. Niku aja tiru-tiru, nih, orang-orang, kok idai. Kulau niku, tenka-tengah, tenku, cok, khawatir, tiru ratakon. Yonek, ngapal Quran, utawa, ngaji, tajwiti, genah. Tauti guro'ake, Bismillahirrahmanirrahim, waddohe, wal-laylida sajim, kepiye, kisoni mojong, menunggu, kipiye dalil-dalili. Jadi kepiye, sohabet-sohabet, kipi dasari. Kiroh ati salman, naboholun, naboholahres, dan sebagaini. Mbu, aku takau, ning katiru, ning kaset. takau. Jadi kamako, lalkaset. Adikur-arif. Maka dari itu, ingatkan, ayo kita lebih kenal, lebih jauh mengenal kancing Nabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallamah. Ma'asyirul muslimina rahimakumullah. Nekulo tafsirake min alfasikum, kulo sambun, nulis, nafsirake lakotja akum, rasuluh min alfasikum, niku, dua jilin. Insyaallah, betentangu pedekulo cetakake, bab mungsa ayat dok, tentang hadit-hadit pun, singkiat masalah, nterang aja kancing Nabi, sallallahu alaihi wa sallamah. Azizun, orang sangat peduli, luar biasa kancing Nabi peduli. Alaihima anittum harisun, alaikum bil mu'mininah ra'oh. Walaupun dhutake ma'wan segede, tanggung jawab, kancing Nabi, nopo di antara siput, nalikone kancing Nabi, ketekanan Israel, koyopo rasanin, neng sakaratil ma'ut, kancing Nabi, dikunyuwun, dateng Allah ta'ala napa, dukusti, sakit apapun, dalam menghadapi sakaratil ma'ut, apa yang akan terjadi pada umatku, cukup kancing kulomawon, ya Allah pun terjadi, dateng umat kita. Lu semuanya kok kasih sayangnya, kancing Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, dateng umatku. Tanggung jawab. Dan tidak mau memberatkan, di paringi asma, saking Allah ta'ala, malih disifatin apa, wis azizun, bilmu'mininah ra'u, berlebihan. Niku ra'u-frohim sifatisinden, min jumlah asma'il husna, di paringake, deneng kanjang, ra'u fun, berlebihan. Ya orang berlebihan, ya orang berlebihan, ya orang ini, sakar sana pendoro, apa dikira, Allah ta'ala nyebta ki bumi langit, sa'isi nepisah, juru Allah ta'ala, nambahi kesempurnaan ini, belas. Ngumpamani, kora nyebta ki bumi langit, sa'isi nepisah, apa juru Allah ta'ala, kekurangan sifatipun, kesempurnaanipun, ma'usuhupun bikulli kamal. Mu'nazahun angkulin naksin, wa'laysa kamitrihi syai'un, wa'huwa jami'ul kamal, woni'un amansi'wah. Lu luar biar, ma'asyirul muslimina rahimahkumullah, hubungan antara kita, antara umat dateng kanjeng nabi ini, disukani supaya kita setiap hari berhubungan, di neng kanjeng nabi. Apa tujuannya, ini kita ahli torekoh, onorobi tohnya. Ngumpamani melebet torekoh, nyon sebu, dateng bahki arwahni, naksabani ya, sa'niki khalifahi pun, wenten putroh-putroh nipun, utahimandetor ikot sanes, saminak syabendiyah, ikang wenten selawi, ikot selawi, pati. kalau kita selalu mengingat, lu ahlak yang bahagia arwahni ini, ku kita sih udah disantri. Selalu kita mengingat, aku rapas, kena corong ini, karo guruku aku rapodo, isi ini. nah selamat, bagian daripada robito, hubungan antarumat, kalian baginda nabi, salallahu alihi wa alihi wa salam, tiap sholat, assalamualaika, ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barokatuh, pimpin peninggu ucapnya, salamualaika, ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barokatuh, dereng sholat sunnah, hubungan, dawe kanjeng nabi, setiap womoto selawat saking umatku, mesti kanjeng nabi, ngertosi, membalas jawaban, sebab setiap, makamipun kanjeng nabi, nikwono malaikat, sing tukang nyampe ahke, selawat salam ya umat, dijawab dinding kanjeng nabi, sempurno. Lan malaikat tingkang nyampe ahke dateng kanjeng nabi, disebut ramah nih, salamun fulan bin fulan ya rasulullah. Nah kalau kita selalu istihdor, dateng kanjeng nabi, salallahu alihi wa salamah, kira-kira nih dangu-dangu, arah berbuat maksiatah paura. Mikir, lo apa kita ini menjumlah, minal ghafilinah paura. Saking selawat, ini ku saking luar biasa, diterangak, diterangakkan teman-teman kita, muka syafatil kulub, tenha, sohifah 64, sing tui kitab yang kewojok, kapan-kapan. Ini ku setaan, ini kan ngerumiin, setaan saat ini mungkin bisa berubah sohifahnya. Hadir tingkang dibunuhi, kita kan sahabat, Anas bin Malik. Nah apa diantawasi pun? Dawo kanjeng nabi, salallahu alihi wa salamah, sopohong sing moco selawat, narangingsun. Sepisan, moko dipendetakeng saking baharul rahmatillah, selawat niku dedi suku, bandedi, migo sing banget, otawa awan, sing banget, bening lampu tiye. Netesake, koyong bun, min bahri rahmatillah, yang tiba ning bumi, niku dedi mas. Yang tiba ning gunung, dedi seloko, dedi perang. Yang tiba dateng tiang sing durung berimah, moko berimah. Niku selawat. Napa artasi pun? Sepi raw bumi niku gersangipun, nek singakeh wong adhi ahli selawat, insyaallah, sing gundul, lura bakal gundul, margo selawat. Sing bumi niku gersang, insyaallah. Sing wawne bumi niku cepet, kena penyakit jepong, goyang. Insyaallah. Mboten mudah goyang. Sebab napa? Masih pun niku wawu berkatu selawat dalam Nabi Muhammad SAW. Laman usani podai, sing ketibanan berkat sebab niku wawu saking sebab selawat, bisa ditimas sopura. Memberikan satu contoh suri toladen kepada umat, kepada bangsa ini, membuat menjadi tokoh-tokoh pemersatu, bukan menjadi tokoh pemecah belah. Mudah, terprovokasi, mudah terkena hoks, dan lain sebagainya. Wis ditimas turun, ngedem-ngedemi. Ayo. Podongiman, bongsongiman, negoro, dan sebagainya. kalau dipera, kalau dipera, terutama gunung, terutama gunungnya apa? Orang kena penyakit, sidik-sidik ambekan, sidik-sidik gunungnya muni, sesek napasi, dan sebagainya. Niku Margo, Selawati, kenceng. Tapi, nes tinggal Selawat, yajonya lah hake, nebumine melu, jai pongan, melu goyang. Margo, podo, ake, singwis lali, karo kanjeng, podo, sungkan, moco Selawat, dateng kanjeng. Denikilah terutama, oce sembarangan. Selawat ini, sebabnya, lama takin, tak seking terokok, nopo malih, meletusai gunung. Gunung meletus, sana lerepe, seksa terokok, lerepe kapan. Itu bisa dikendalikan, Margo, Selawat, dateng kanjeng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, teges, sakit, ngado hake, tiang menikau, wawah sing, ahli selawat, sakit terokok, luh matelah. Maka nih, syukur dateng Allah ta'ala, seh berjalan terus, wedanipun maulidin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, liku deh di benteng kita, setelah. Terakhir, kagum menibukan mahabba, cinta kita. Sa'nikin, kesingkaran nih, demeniku rada melentur. Sebagian melentur, cinta nih dateng kanjeng, kanjeng Nabi meloro, cintani dateng para ulama meloro, napa mali cintani dateng para ahabai putrawaya kanjeng Nabi SAW mulai domedun meloro, cintani dateng bongosok, cintani dateng negara, melentur-melentur. Kenapa cintani ku penting? Nek wong demen tenanang, kula contoh ake suami istri, otawa sing isih pacaran, yang demen tenanang, ora bakal lanang buka IP wadoni, si wadon ora bakal buka IP lanangi, sepiro tuane, sepiro kekurangane, mbakadali kasih pacaran tenanang, demen, ora bakal buka IP di demeni, cenderung menutupi, tapi dengan baik, walaupun tidak memungkiri kenyataan apa yang ada kekurangan, dateng tiang yang di demeni, lho ni, ini ku wong demen, apalagi kalo kita tarik luar biasa lebih jauh, napa diantara ni. Kula gadah filosofi, ini mendet saking wayang. Iya, rapa-apa ngompet tutur baik, kena dilakoni, kena di jugo, manfaate. ngompet, wong mangan dilimoni ku sing dipangan dilimoni, tutuk kulite. Nih ku kula kagum, dateng sunan bonang, bisa membuat murid, yang kang asmoni pun kali jogo. Dutu nyun, bukan saya menyalahkan. Nih ku kula tafsir, dutu poso telung tau, neng pengawan solo nganti lumutan, iku rai ku, iku filosofi nebedon. Sing tiara ini kali jogo, kali ini ku aliran, perpecahan pada waktu zaman itu tuh sudah ada, aliran ini, aliran itu. Bagaimana mengendalikan? Sebab Sampurwenten, Jawa Barat, Kraton, Brawi, Kraton, menopona, pejajaran. Jawa Timur sudah ada Brawijaya, dengan batas-batas kekuasaan masing-masing. Dan dekadensi masyarakatnya pada waktu itu. Bagaimana supaya tidak menimbulkan perpecahan, sebab munculi kali-kali. Ku dono sing jogo, beno juga pecah. Lu ini ku kali jogo. Pilih. Ketika beliau membuat dunia pewayangan dari Mahabharata, ditafsirkan oleh beliau, terutama Sinten Krishna. itu hebatnya. Saya turungi tetisang noto, terus belajar noto. Sehingga saya umpamani tetisang noto, terus pas margo pernah belajar noto. Loh ini. Ini ngota ini kumbutan cukup. Nopo diantasi pun mustidu ini mandito. Ini corot zaman biaya ini mandito. Ini kita nyebutnya ulama. mempunyai ilmunya ulama. Mempunyai ilmunya ulama. Detus ngertos. Nopo peranan ulama dan lain sebagainya. Karno nopo. Krishnoweruh ilmunya ulama. Mandito. Itu seperti ini. Kamping kalihipun, gak ada kocok benggolok. Kocok benggolok itu piwulang. Nek nangwayang paling kulen ngealih, kagung delok, sengarep kejadian. Merusak jeruning winoro. Bukan itu. Kocok benggolok itu inteljensi kita. Sudah sejauh mana. Peruhnya ikimit kemba. Kocok benggolok itu. Jari sih ngomong. Beb niku. Angin niku. Baterai ini sih. Nek bengi. Ayo. Ada apa nih. Ada sarang burung. Ada ada susuk, manuk. Ada ada kularnya dan sebagainya. Cek sih. Lalu langsung percaya. Ada situasi yang demikian. Tidak langsung. Iki hokopo du. Harus bisa membedakan. Iki kalimat katone bener ning tujuannya memecah belah umat. Memecah belah bangsa. Mengurangi kecintaannya kepada tanah airnya, bangsanya kepada umat. Apa? Apa? Niku sindikara pakai, kocok benggolok. Kurang apa nih. Bukan sekadar cinta kesaktian, gendelok, merusak joringwinoro. Bukan. Selain itu juga. Krishna mempunyai jumpu manik, Enapa? Has toh hina. Ini cara kesaktian, kangkung, lebok.. Wong sepira gede nih, lebok ini jumpu manik. selesai itu bukan bisa tidak kita selaku umat, selaku anak bangsa, menutupi segala kekurangan, kekurangan dengan ilmu kita, kita membangun untuk bangsa dan umat ini bisa kita nutupi lebokkin yang cukup manik buatan terus kita memandang nyelekkan bangsa kita sendiri tanah air sendiri ujung-ujungnya luruh nomoh maaf maaf apakah demikian ini cukup manik bisa ngatasi luar biasa yang ketiga apa keempat yang keempat apa duit kembang wijo yoku sumo ini nang cita wayang balik mana yang nguripi wong sampai semati bukan itu tanah gundul benera gundul ke piye pertanian benma ju ke piye kita ngikuti ketahanan pangan bukan latah saja ayo bareng-bareng supaya Indonesia kuat dengan ketahanan pangan sebab seluruh dunia nanti akan memerlukan Indonesia atau dikira sampai air pun nanti akan butuh karu Indonesia maka kalau Indonesia tidak memperkuat dengan ketahanan pangan sendiri repot ke depannya lu bukan sembarangan lah ini gila terakhir mempunyai pungkasan apa hukum tegas cokro niku wahu lu niku walah harus ada keberanian dan ketegasan dalam hukum mana yang akan menghancurkan bangsa ini lah ini gila saking mengatakan mendet saking dawe kanjeng nabi saking coro jawa ini ngoten kader bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku nek demenikaruh kanjeng nabi tenanan hal luar biasa saya istri imannya akan semakin kuat walaya taufatun naswil iman ala qadrita fawutihim fi mahabati tapi orang-orang uknum maksud Allah uknum-uknum manusia yang ingin menghancurkan umat beragama sebab nek kita ni kuwis kenang ekonomi muntang-manteng muntang-muntang isi bertahan baik luar biasa yang ngel mecah bongsa Indonesia satu-satunya jalan dipecah di jeblok no antar umat beragama ini yang paling berbahaya panjenengan kita sami harus pas pada ah saya ingin bagaimana cara ngebosi sebab nengkono no hadir dawe kancing nabi kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya marangingsun di pelintir maknanya ini ngunuh pengansur umat beragama gampang jauhkan umat-umatnya masing-masing kepercayaannya kepada tokoh agamanya khususnya umat islam yayobo ulama habib dihempuskan supaya apa kepercayaannya melentur mahabahnya melentur imani terutama sasaran utama melentur sebaliknya kalau mau menghancurkan bangsa ini bagaimana caranya jauhkan kepercayaannya mahabahnya cintanya kepada bangsa dan tanah airnya jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polrinya apa sedak saja sedikit yang sekiranya kenong ngejeblosake kenong ngerendah ke TNI Polri pemerintah gayoh digoreng supaya apa pertahanan nasional goya ini tujuan utama wahai bangsaku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah jawab yang keras wahai bangsaku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa salli yang kubanggakan yang kubanggakan Terima kasih.